selamat menikmati kapan sih awalnya kok Kiai Haji Zainul Arifin ini mulai masuk di dalam pemerintahan ini kan cukup menarik karena banyak juga Kiai-Kiai di Jawa gitu tapi gak banyak juga yang masuk di pemerintahan beliau termasuk adalah tokoh NU tapi bukan orang Jawa tapi bisa masuk di dalam pemerintahan nah ini awalnya tuh seperti apa sih mas sebenarnya iya saya kira jadi setelah merdeka pun itu peran Kiai sangat besar ya tapi banyak mungkin karena usia kemudian karena letak itu lebih banyak mendelegasikan seperti misalnya mereka hanya mengeluarkan patwa nah itu biasanya yang merealisasikan patwa-patwa itu adalah politisi politisi nah Zainul Arifin begitu tahu sudah merdeka dia ditugaskan di Komite Nasional Indonesia Pusat oke dikenip ya yang sidang pertamanya itu adalah di gedung kesenian itu tadi betul ya jadi apa namanya dari situ kita tahu bahwa Jainul Arifin itu Jainul Arifin itu mulai masuk ke dalam politik praktis istilahnya di bawah Masyumi ya itu sejak dari awal kemerdekaan oke ya jadi sejak itu dan tidak pernah berhenti dari dari parlemen jadi masuknya malah ke Masyumi ya bukan ke NU bukan masuknya karena pada waktu itu partai apa organisasi-organisasi Islam sepakat untuk bersatu di dalam wadah Masyumi oh oke di kemudian hari tahun 52 terjadilah apa namanya friksi-fiksi gitu kemudian sampai akhirnya K.H.J. Zainul Arifin dan K.I.K.I. lainnya itu memutuskan untuk NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri iya iya tapi intinya adalah saat mulai saat itulah Zainul Arifin itu terlibat politik berarti awalnya itu Zainul Arifin malah masuknya itu ke partai Masyumi ya setelah itu baru ke partai NU yang setelah banyak terjadi di Masyumi pun juga mewakili NU ya iya betul betul-betul karena kan banyak sekali tokoh-tokoh disana termasuk Muhammad Rum juga kan juga salah satu yang tokoh di Masyumi gitu oke wah ini cukup menarik juga buat saya melihatnya ya nah waktu awal di pemerintahan jabatan apa sih Mas yang didapat atau dimintalah oleh waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta untuk Kiai Haji Zainul Arifin Zainul Arifin itu di BP di Badan apa Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau MPR-nya lah ya dalam tanda kutip karena dia lebih tinggi daripada KNIP biasa ya itu tugasnya adalah di semacam fraksi keamanan khusus oke gitu dan apa namanya jadi Bung Karno dan Hatta itu sering berkoordinasi masalah keamanan gitu termasuk ketika Bung Hatta mengadakan rira itu reorganisasi militer gitu diminta dengan hormat kan apa namanya karena keuangan negara tidak mencukupi tidak semua orang bisa dimasuki gitu Zainul Arifin pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia militer walaupun tiga tokoh NU yaitu Kiai Haji Wahid Hashim Kiai Haji Maskur dan Kiai Haji Zainul Arifin itu sempat menerima anugerah mayor general tituler atau kehormatan tapi akhirnya Kiai Maskur mereka bertiga keluar dari militer tapi tetap sebagai wakil rakyat Zainul Arifin itu di fraksi keamanan istilahnya seperti itu dan ketiganya semua sudah menjadi pahlawan nasional iya betul Alhamdulillah dan yang saya tahu juga salah satu yang menarik juga mas bahwa Kiai Haji Zainul Arifin adalah tokoh NU pertama yang menjadi pahlawan nasional apakah betul tolong koreksi jika salah oh iya betul jadi saya kira masalahnya itu masalah situasional ya jadi waktu itu setelah peristiwa penembakan Idul Adha kakek saya kan tidak pernah sembuh ya sampai 10 bulan sesudah itu sampai dia meninggal kebetulan beliau itu dimakamkannya hari minggu hari minggu jadi ketika Bung Karno melayat ke rumah duka beliau menyampaikan sambutan sebagai mewakili pemerintah bahwa saya tetapkan Kiai Haji Zainul Arifin sebagai pahlawan nasional jadi pada hari itu saat ke rumah berarti saat di rumah berarti iya tanpa surat ya karena itu hari minggu oke 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 nah sebelum masuk ke sana kita mundur sedikit mas tadi kan mas sudah menceritakan tentang penembakan gitu nah ini juga banyak mungkin santri-santri Anda juga mungkin banyak yang gak tahu bahwa Kiai Haji Zainul Arifin adalah salah satu yang terkena tembakan saat waktu itu ada beberapa orang yang ingin membunuh Bung Karno iya di acara Idul Adha saat itu nah kronologisnya saat itu sebenarnya Kiai Haji Zainul Arifin itu dalam posisi menjabat sebagai apa mas kok bisa bersama-sama dengan Bung Karno saat itu iya jadi terakhir sampai meninggalnya itu kejadiannya kan 14 Mei 1962 sedangkan sejak 1960 kakek saya itu adalah ketua DPR oke DPR-GR jadi Zainul Arifin itu ditempatkan di syah terdepan gitu jadi di kiri kanannya ada Kiai Haji Saifuddin Zuhri Menteri Agama waktu itu kemudian ada Jendral Nasution waktu itu Khatib kemudian pejabat-pejabat tinggi dan tertinggi negara lainnya termasuk juga perwakilan-perwakilan dari negara-negara sahabat gitu itu paling depan gitu nah sedangkan tembakannya itu dari jamaah oke nah itu lokasinya berarti dimana mas itu kan sholat Idul Adha ya sholat Idul Adha itu di lapangan terbuka waktu itu Baitur Rahman Masjid Baitur Rahman sudah jadi tapi pelaksanaan sholat itu sendiri adalah di luar di halaman terbuka dan agak-agak apa namanya agak-agak lus gitu keamanannya sampai katanya yang saya baca data yang saya temukan adalah orang orang itu cuman undangannya itu pakai di stencil begitu bisa masuk oke gitu dan saya kira juga tidak digeledah atau bagaimana ya karena dari laporan-laporan yang masuk penembakan itu terjadi ketika ruku ruku kemudian ingin takbir shabtul ikhram samiaullah lima namidah rupanya mengeluarkan senjata itu dari kaos kakinya oke tembaklah disitu iya iya gitu nah kebetulan apa namanya kekek saya itu kena serempetannya gitu oke kena serempetannya sampai buldasinya itu lepas terus dia bukannya sujud malah tersungkur jadinya kemudian dia sempet bilang aduh saya kena oke gitu dan kemudian berumuran darah gitu kan agak kacau iya karena ada beberapa korban juga salah satunya dulu ada yang kena itu salah satu anggota dari Pak Mangil Marto Wijoyo komandan DKP jadi ada anak buahnya yang terkena juga saat di tembak awal karena tembakannya tiga kali oke tembakannya tiga kali jadi gak kena tembak lagi tembak lagi gitu kemudian yang kena korbannya itu karena mereka menutupi Bung Karno di tinggi itu yang DKP berarti ya di atasemen kawal pribadi itu yang langsung menjaga Bung Karno itu ya nah sementara fokusnya kesitu kakek saya tersungkur begitu oke itu sampai kemudian orang sadar bahwa Zaino Arifin itu kena dibawa ke dapur istana di atas meja dapur istana kemudian orang yang pertama menemui adalah dokter Lemena dokter Lemena mengatakan Pak Zaino Pak Zaino mengenali saya enggak itu kan sahabatnya dokter Lemena itu sahabatnya saya tahu anda dokter Lemena Menteri Pertama gitu kan oh bagus Pak Zaino berarti masih sadar kita segera ke RSCM ya Pak gitu jadi apa namanya rupanya ya mungkin secara fisik kenanya juga tidak seberapa tapi traumanya itu karena kan kakek saya juga kan berikut perang gerilya lumayan lama ya tapi belum pernah sampai tertembak gitu mungkin melihat anak buahnya tertembak nah ketika dia mengalami sendiri ternyata traumanya itu sampai lama sekali gitu berarti beliau waktu tertembak itu masih menjabat sebagai ketua DPRGR oh iya iya sampai meninggalnya sampai meninggalnya iya iya jadi waktu meninggal pun itu berarti beliau masih menjabat sebagai ketua DPRGR iya masih sebagai makanya kalau kita lihat di makamnya di Kalibata dikatakan ketua DPRGR Wampak Wakil Menteri pertama iya iya nah itu dari kejadian penembakan Idul Hatta itu karena saya beberapa kali dapat informasi cukup menarik ya karena waktu itu Pak Mangil saya manggil Pak Demangil beliau menceritakan di dalam bukunya waktu diinterogasi yang menembak itu itu kalau misalnya dari DITI ya waktu itu ya bilang Bung Karno nya katanya berbayang dan ada tiga katanya jadi agak bingung dia menembaknya yang mana saat itu nah kondisi saat itu kan pasti kan kacau sekali kan sejak itu berapa lama pengobatan dari Bapak Kiai Haji Zainul Arifin sampai beliau akhirnya bisa beraktivitas kembali ke DPRGR saat itu kalau berdasarkan apa yang saya tanyakan ke salah satu putranya yang kebetulan adalah seorang dokter sudah almarhum sekarang dokter Firman Firman Arifin itu mengatakan bahwa pertama kali masuk rumah sakit itu hanya dua bulan oke tapi sesudah itu badannya kehilangan berat badan banyak kemudian lambungnya sering apa namanya sering bermasalah ya iya saya kira itu masalah stress ya atau trauma lah iya iya gitu jadi selama 10 bulan itu kakek saya itu keluar masuk rumah sakit namun tetap menjalankan tugasnya sehari-hari oke jadi tetap bekerja sebagai DPRGR tapi juga bolak-balik rumah sakit gitu ya iya 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 karena memang sampai meninggalnya kakek saya itu dalam keadaan aktif begitu aktifnya beliau sampai penggantinya sebagai ketua DPR itu ditetapkan di rumah duka jadi jadi Bung Karno masuk ke dalam satu ruangan dengan beberapa wakil kakek saya diantaranya Bapak Aruji kata Wintar itu dan diputuskanlah bahwa Pak Aruji ini yang menggantikan jadi memang serba serba ini gitu jadi kembali lagi ke masalah pahlawan nasional itu saya kira memang situasional jadi karena suasananya seperti itu tapi memang betul itu tahun 63 nah kalau kita melihat perjuangannya kan banyak sekali ini tentang Kihah Jizainul Arifin dari awal ke Batavia ke Senian sampai akhirnya mengabdikan dirinya untuk Republik Tercinta Kita Indonesia kan mas juga tahu sekarang narasi-narasi atau literasi-literasi tentang sejarah khususnya tokoh-tokoh NU kan cukup kurang ya belum banyak pesan mas apa sih sebagai cucu dari Kihah Jizainul Arifin tentang ke Indonesiaan tentang sejarah yang penting di Indonesia apa sih mas pesan dari mas sebagai cucu dari Kihah Jizainul Arifin untuk generasi muda Indonesia khususnya oh itu sangat menarik ya karena begini saya terus terang aja bukan mengidolakan tapi saya sangat menghargai kakek saya karena walaupun saya tidak sampai kenal pribadinya langsung sebagai orang dewasa ya saya umur 6 bulan waktu kakek saya itu meninggal tetapi saya kan banyak menggali itu ya nah yang pertama ya itu tadi yang saya sangat hormati dari kakek saya adalah nasionalismenya yang tinggi ya dan saya kira ini sejalan dengan Nahdlatul Ulama gitu dalam arti kata Jainul Arifin itu benar-benar cocok dengan Nahdlatul Ulama karena ingin merangkul semuanya gitu dan dia tidak pernah mempermasalahkan sahabat-sahabatnya agamanya lain banyak yang Hindu yang Buddha yang Kristen bahkan apa namanya setelah kembali dari Amerika ikut rombongan Presiden Soekarno ke Itali Soekarno kemudian beraudiensi ke Fatikan Tahta Suci Fatikan kakek saya ikut dan menerima salah satu bintang kepausan seperti itu jadi itulah yang saya sangat perlu tekankan kepada generasi yang akan datang gitu dan juga ke saya sendiri dan ke keluarga juga ya itu bahwa Kiaya Jainul Arifin itu kakek itu orang yang berwawasan luas gitu artinya tidak berpikir Indonesia sebagai satu kelompok apalagi cuma dibatasi oleh agama atau lebih ini lagi kedaerahan kita ini bernegara Bung Cokro bukan pertandingan pon kalau pertandingan pon kita bela provinsi ya ini tidak kalau bernegara semua gitu kalau kata orang Papua orang bisa itu jadi saya kira itu yang perlu ditekankan jadi kakek saya itu kelihatan dari riwayat hidupnya ya dia tidak pernah terpaku kepada satu daerah wawasannya luas sekali dan berdialog dengan banyak orang dan saya yakin itu akan apa namanya memperkaya hasanah ketahuan saya akan sejarah dan membuat saya semakin mencintai dia sebagai kakek pertanyaan terakhir mas iya waktu pendirian Republik Negara ini kan memang kita tahu waktu Panitia 9 dibentuk oleh Pak Rajiman Wejudi Ningrat sebagai ketua BPUP saat itu kan terjadi ada sedikit friksi atau sedikit kalau saya lihat ada perbedaan pendapat saat itu cukup menarik salah satunya Kiai Heji Zainul Arifin adalah yang mendukung tentang Pancasila sebenarnya yang secara langsung kesitu kan sebenarnya Kiai Wai Dasim ya dan Zainul Arifin itu banyak berperan ketika terjadi apa namanya yang majelis konstituante sebetulnya pada saat itu dan saya kira ini juga menjiwai apa yang terjadi tahun 45 adalah waktu itu bukan Pancasilanya yang mereka tidak ingin menerima atau Islamnya yang mereka memaksakan bukan tapi mereka itu sangat khawatir dan bercuriga akan PKI gitu karena Bukarno itu sebenarnya sudah menyetop PKI dengan mengatakan bahwa dalam Nasakom tidak mungkin agama itu ditinggalkan gitu dan juga komunis tetap diterima ya tetapi ya itu tadi bagaimana caranya agama itu tetap itu bagian dari Pancasila jadi sebetulnya NU itu dari pertama sudah menerima Pancasila dari tahun 45 berarti sudah mendukung Pancasila sebenarnya menurut sejarahnya seperti itu gitu jadi apa namanya saya juga banyak baca buku dari sumber sumber ya yang bisa di apa namanya bisa dijadikan pegangan bahwa sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi kecuali ya itu tadi karena adalah fakta PKI itu bisa bisa menikam dari belakang gitu loh siapa yang gak khawatir karena kejadian juga di tahun 48 terutama itu salah satunya komandan ayah saya yang masih yang kena yaitu adalah dokter Muardi beliau adalah komandan ayah saya yang hilang juga diculik oleh komunis tahun 48 bersama ada satu toko lagi yang bernama Pak Suryo beliau adalah gubernur Jawa Timur saat itu tapi gubernur Suryo diketemukan jenazahnya yang hilang sampai detik ini tidak ada jenazahnya adalah dokter Muardi yang sampai keluarga sampai detik ini tidak tahu dimana makam dari dokter Muardi jadi ya itulah yang tadi mungkin juga mengilhami juga bahwa Kiai Haji Zainul Arifin tidak mendukung sebenarnya program Nasakom itu ya berarti ya salah satunya ya berarti ya itu menarik karena kakek saya itu adalah seorang loyal opposition beroposisi tapi tetap setia dalam arti kata bukan penjilat ya tapi marilah kita cari persamaannya gitu yang perbedaannya kita kesampingkan dulu gitu diselesaikan lagi secara politik di kemudian hari berdasarkan situasi situasi yang timbul tapi memang dalam kasus majelis konstituante itu memang udah deadlock karena memang ada yang menarik tentang kasus Nasakom itu karena beberapa kali teman-teman ayah yang dari NU juga beberapa Kiai juga menceritakan saat itu mereka tidak meninggalkan Bung Karno tetap bersama dengan Bung Karno karena kalau tidak Bung Karno dijagai saat itu tidak ada orang-orang NU di dalam Nasakom itu itu lebih berbahaya lagi katanya betul jadi makanya mereka tetap harus berada di sana bukan terlihat sebagai mendukung tapi untuk sebagai balancing terhadap program salah satunya yang ada komunisnya di sana apa betul demikian mas? betul dan saya mendapatkan keterangan seperti itu dalam bukunya Suhok Gi Suhok Gi salah satu kutipannya yang saya sangat hargai adalah banyak orang-orang yang tetap bersetia kepada Bung Karno karena ingin merubah dari dalam bukan meninggalkan dia sendiri itu itulah yang membuat Bung Karno itu benar-benar saya punya foto tapi hilang sedihnya ketika kedatang rumah duka Bung Karno itu nangis karena nenek saya nangis di pelukannya saya sangat jarang melihat Bung Karno dalam keadaan sesedih itu jadi Bung Karno sendiri pun bisa merasakan dalam data-data yang saya dapatkan banyak perdebatan-perdebatan antara Bung Karno dan Kiayi Haji Zaino Arifin di KNIP di 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 parlemen gitu tapi Narsakom inilah yang memang paling sensitif jadi kedekatan antara Bung Karno dengan Kiayi Haji Zaino Arifin bukan hanya dalam bidang pemerintahan saja tapi kedekatan secara pribadi juga sebenarnya sangat dekat iya 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 dan ketika Bung Karno mengadakan perjalanan keliling dunia ke sekian puluh negara benar-benar kelima benua itu kakek saya enggak pernah asin selalu menemani berarti ya iya oke terima kasih loh Mas Aryo dan ini menarik ini ada foto dari Kiayi Haji Zaino Arifin yang dibawa oleh Mas Aryo ini beliau umur berapa mas waduh saya enggak tahu ya tapi kelihatannya muda sih masih muda ya kelihatannya muda gitu ya cuman memang bukan foto formal artinya oke kita punya foto formal yang lagi menjabat sebagai ini sebagai itu tapi yang ini saya kira lebih apa ya lebih membumi gitu orang biasa iya 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 wow ini sesuatu yang menarik dan buat saya ini bisa menjadi masukan juga untuk anak-anak muda bagaimana mempelajari agama penting tapi bagaimana melakukan sesuatu buat bangsa ini itu juga lebih penting iya betul gitu terima kasih Mas Aryo sebelumnya terima kasih telah datang di Merah Putih Podcast terima kasih banyak Buong Chokra